Intro Ya, kita selalu melakukan diskusi Sama lawan main aku Ataupun sama sutradara Kita selalu diskusi Aku selalu diskusi Membahas tentang masalah apapun Karena dengan adanya diskusi Kita jadi membuka Obrolan gitu Kita membuka topik-topik baru Thank you Kita membuka topik-topik baru Kita mungkin diskusi tentang Harusnya mungkin kalau sini kita giniin gimana ya Seperti apa Dan untuk karakter sendiri selalu dijaga juga sama Tim dari penyutradaraan Untuk menjaga ketika kita mungkin lagi capek Akan selalu diingetin Oke, kesamaan Ya, saya selalu mau di Sama bule mukanya Sama Anies Sama mau di Sama ada ini Taya lalat di sini Ya, emang ada Tapi Karena aku yang berani tahu Bersama Secara karakter sifat kalian Gak ada Karena malu itu Aku lihat terlalu Lemah lembut sih Kayak Lemah lembut Sedangkan kalau Yasmin Mungkin kalau ada masalah Kalau ada apa-apa Bakal lebih kayak Bar-bar gitu Buat diomongin langsung Gak usah ditunggu-tunggu Berarti benar-benar Yasmin Dan Maudie ini Totally Two different person Not two different person I can relate to some stuff That Maudie That Maudie has Apa ya Mungkin Maudie juga A bit sporty Gitu Dia kan sempat naik Motor besar She skates Which is what Yasmin does Boleh dibuka audio dan videonya Heiko Heiko Selamat sore Apa kabar Baik Baik Oke Heiko Kita ada sesi interview ya Sore ini ya Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Heiko Gimana yang seruannya Bergabung di keluarga Love Story The Series Apa nih yang paling Sudah dirasakan Berkesan di Selama syuting Love Story The Series Seru syutingnya Enak ketemu Banyak teman-teman disini Orang-orang yang pada seru So vibe-nya enak sih Oke Ada perbedaan Ya jelas beda sih Mungkin ya secara karakter Mungkin Yang paling dirasakan Syuting dengan Georgina Obraham Dengan Ranga Azov Mungkin Apa yang paling berbeda Berbeda Ya Apa ya Mungkin ya Beda syuting Karena Karakter Sesuai karakter Sesuai perannya Ya Oke Kalau sebelumnya kan Memerankan cinta Dengan berbagai konfliknya Yang mulai dari Pacaran Sampai akhirnya Menurutkan Dan punya anak-anak Sekarang kan sebagai Bunga nih Apa yang paling Berbeda sih Karakternya Dengan cinta Sebelumnya Yang diperankan Heiko Di sinetron sebelumnya Kalau Berbedanya Cinta Sama Bunga Aku belum Menemuin Banyak perbedaan Tapi Bedanya mungkin Lebih Sangar Si cinta Oh gitu Lebih sangar Kalau cinta Lebih Auran-auran orangnya Kalau bunga Lebih kayak Masih ada Agak Masih classy Kalau cinta Gak Tapi disini Bodoh amat orangnya Oke Disini perannya Jadi Penyanyi juga Bunga ini Ada kesusahan gak Sambil Syuting Sambil nyanyi juga Dulu di Samudera Cinta Jadi Protagonis yang Bener-bener Membuat penonton Itu banyak yang Mendukung Heiko Pengennya Heiko dapat yang Pokoknya All the best Buat cinta Nah sekarang Di love story ini Jadi Bunga yang Banyak orang bilang Nyebelin ya Karena Mungkin dinilai Mengganggu hubungan Maudie dan Ken Ini Dua hal yang Sangat berbeda ya Heiko ya Karena respon dari Penonton Sangat berbeda Walaupun mungkin Tadi Heiko bilang Secara karakter Gak jauh beda Hanya Satunya Aura-ura Klasik Nah Heiko Menerima Dua respon yang Berbeda Dari Dua sinetron ini Bagaimana Terima kasih Kalau misalnya Menurut aku sih Itu hal yang biasa Karena kalau Setiap karakter Yang kita mainkan Itu pasti Responnya Bakal beda-beda Karena Kita kayak Bisa beda karakter Orang melihat Kita karakternya Beda-beda Kan pasti Responnya beda Kan Gitu Nah lalu Ini kan juga Bunga sebagai Penyanyi Nah Kalau misalnya Release single Kan ya Tempo hari Nah Nah itu Jadi Apakah Dengan berpengar Sebagai penyanyi Ini juga Semakin Mengasah Kemampuan Heiko Di bidang Tarik suara Juga Oh iya Karena kan juga Sama aja Aku juga nyanyi Di sinetronnya Jadi kayak Sekalian latihan Juga sih Oke Nah lalu ini Untuk Heiko Jino Sama Yasmin Tanpa spoiler Mungkin kalian bisa Ceritain dikit aja Gimana sih Kelanjutannya Hubungan Hubungan Ken Maudie Dan juga Dengan Bunga di kedepan ini Tanpa spoiler Gimana Kira-kira Kalian menggambarkannya Untuk kedepannya Kita gak tahu Itu semua Tergantung penulis Kita cuma Ikutin Yang udah ada Aja dulu Jino ada tambahan Dari Yasmin Dari Yasmin Termasuk Termasuk Maudie ini Lagi dekat-deketnya Terus Terus kayak Ya Maudie Cemburu Tapi Diam Terus Gak mau ngomong Nahan Sendiri Itu possible sih Karena Aku tahu Emosi yang ditahan Sama Maudie ini Berakhirnya tuh Kayak Bakal meledak Kayak sekarang Ujung-ujungnya Maudie minta cerai Dan belum sempat Ngobrol sama Ken Jadi gemes sendiri ya Meranin Waktu adegan itu ya Maudie bikin Conclusionsnya Kecepatan Bagaimana Kesan Haiko Sama Jino Gimana Waktu main bareng Sama Jino Dan di real life Jino itu Seperti apa Menurut Haiko Mau dibandingin ya Oke Aiko Awas ya Saya mau ngomong ya Aku cuma mau jujur aja ya Nah jadi Bedanya Jino Sama perannya itu Apa ya Susah ya Hampir sama Hampir sama Pembawaannya sama Dengan Ken ya Well oke Gak tau No I don't know Soalnya dia kalau misalnya Action Terus cut Cara ngomongnya sama Sama banget Iya Cuman mungkin kalau misalnya Apaannya Jino Ken tuh kalau ngomong Lebih baku Bahasanya Oke Bedanya itu aja sih Kalau Jino Lebih santai ya Aslinya Lebih santai Daripada Ken Oke Cara Haiko menghayati Dan mendalami peran bunga Yang dimainkan di Sinetron Love Story The Series Butuh berapa lama Untuk bisa mendalami Peran tersebut Silahkan Haiko Oh sebenernya sih Peran bunga Itu gak terlalu Kayak Peran yang bener-bener Opposite gitu loh Dari aku yang Kayak Aku harus bener-bener Mendalami peran Untuk bisa jadi bunga Lumayan mudah sih Lumayan mudah Ada kesulitan Atau tantangannya Seperti apa Kurang lebih Sih gak terlalu Gak terlalu Mengalami kesulitan ya Nah terus Pertanyaan selanjutnya Seberapa mirip Si Haiko Dengan tokoh bunga Yang diperankan Kalau bunga itu Tipenya itu Lebih yang Kalau cara berpakanya Itu kayak fashionable Bang Aku lebih santai Dari karakter Kalau dari karakter sih Enggak Kurup Enggak begitu Sama Beda Sangat Luarnya lebih santai Daripada bunga Oke Terus adakah keinginan Untuk melepas Karakter cinta Yang dulu Sudah begitu Melengkap Melengkap Di penonton Kalau menurut aku sih Gini Kayak untuk Melepaskan karakter Ya Pasti Karena kita Setiap sinetron Kita memainkan Karakter yang berbeda-beda Jadi kita gak bisa Kayak Masukin peran kita Yang sebelumnya Ke Peran yang baru Yang Baru gitu loh Iya Bagaimana membangun Kemistri Dengan pemain lainnya Di sinetron Love Story The Series Mengingat Haiko Baru bergabung Setelah sinetron ini Berjalan ratusan episode Aku gak ada Cara spesifik sih Aku paling kayak Kalau Di sela-seletik Misalnya kita lagi Satu set Yang ngobrol-ngobrol aja Gitu sih Gak ada spesifik way Dan aku juga Kalau misalnya Di situ Pada kenal-kenal Juga kayak Yasmin Jadi udah kenal Sebelumnya ya Kenal Oke Ada kegiatan rutin Yang sering dilakukan Bareng-bareng Kalau dulu Yasmin Juga ada Kegiatan yoga Bareng Omanjas ya Nah Haiko juga Ikutan yoga juga Atau gimana Enggak Iya Om-om-om-om-om-om-om-om-om, Paling kita pernah Yang bareng-bareng Itu kayak Lari pagi Kayak gitu Oke Lari pagi Apa? Beneran kan kita lari pagi Bener ya Oke Ada lagi teman-teman media yang ingin beritanya Silahkan bisa langsung dibuka audionya Ceritanya kan ini Haiko itu Mengganggu rumah tangga Ken sama Modi Sampai mereka akhirnya mau bercerai gitu ya Dari mana Haiko belajar untuk Menjalani peran itu Itu yang pertama dan kedua Tantangannya apa sih Menjadi perempuan seperti itu Dan apa yang Tuh Sebenarnya Bunga itu Bukan dibikin pelakor ya Sebenarnya dia tuh gak ada niat buat ngerebut-ngerebut Sama sekali karena dia tuh sebenarnya gak ada Kayak Oh gue pengen nih suami orang Gak ada kayak gitu Cuman mungkin karena banyak salah paham Gitu Makanya kelihatannya kayak pelakor Sulitan gak itu dengan peran seperti itu Enggak Enggak sulit Jadi gak ada tantangan juga Tantangan Pasti ada Tapi kalau misalnya Sulit banget sih Enggak sih Tantangannya apa itu Memerankan peran yang baru Beradaptasi dengan karakter baru Tapi kayak gak ada kesulitan sih Jino ini kan juga ceritanya kan musisi juga ya kan Oke Jino denger suara saya Oke Nah Kalau enggak dia Mengganggu frekuensi Kan Jino ini penyanyi juga Ada niatan gak bikin rilis Single duet Bareng Haiko Sesuai di sinetron Oh kalau saya mau Masalahnya Haikonya kan Belum di rumah Oh maaf Oke Kan ditanyain Mau gak Apa Jino mau gak duet sama Haiko Kalau ada lagu baru Gue sih mau Haiko ini gimana Boleh-boleh aja Kita bikin bertiga sama Yasmin Iya Yasmin mau ikut aja Dia masuk video klipnya juga gitu Ini beneran ada pertanyaan ya Kalau Yasmin ada niatan ikutan Coba tarik suara juga gak katanya Aha Iya Mau kan Yasmin Gila Gila Enggak ya Yasmin Tapi suaranya bagus loh Bagus banget Kalian mesti tau nih temen-temen ya Temen-temen yang mungkin belum pernah denger Gue pernah denger suaranya Yasmin lagi Aku jadi malu kayak Ternyata di Indonesia ini Banyak banget penyanyi-penyanyi yang Suaranya bagus Ahmad Ya Selamat sore Mas Ahmat Punya Oh Konikin aja Soalnya feedback Halo selamat sore Halo Mas Ahmat Megantara Bisa denger suara saya Bisa Oke Apa kabar Alhamdulillah baik Oke Gimana keseruannya bergabung di Sinetron Love Story The Series Seru banget Seru Seru banget Seru banget Oke Ceritanya kan ini Mas Ahmat Megantara ini Memerankan sebagai Zidan ya Mantannya Bunga Yang juga temen kerjanya Maudi Nah Bagaimana ini Mendalami karakternya Membangun chemistry Dengan Jino Dengan Yasmin Dan juga dengan Haiko Sebelumnya sudah pernah syuting bareng Belum sih Belum Kalau Jino sih temen bola ya Oh gitu Terus sekarang Akhirnya berado acting Gimana Setelah Cukup Mengenal Jino Ketika ado acting Sempat mengalami keseluritan juga Enggak Emang kita semua Kita bawa Alat Jadi Yang gimana Gimana Oke Suaranya agak terputus-putus ya Mas Ahmat Megantara Gitu ya Iya Maksudnya Kita disini Iya Oke Tadi sempat mengatakan Bila Yasmin Sangat dekat dengan Haiko Bagaimana sebenarnya Hubungan Haiko Dengan Yasmin Di belakang kamera Apa yang membuat Tadi Yasmin Bisa dekat Satu sama lain Kita nyambung Kalau ngobrol Terus apa lagi Kegiatan apa yang biasanya dilakukan Di Luar syuting Ih kamu ikut jalan Nong-nong di kamar Berdua Kehatan-kehatan Main-main Main kartu Nonton film Apa Main kartu Kartu Nonton film Kita gak pernah main kartu Main kartu kok Nonton film Terus apa lagi Coba Apa lagi Kita sih Kurang lebih Terus kita ngobrol-ngobrol Oh masak-masak Oh kita masak bareng Kita masak-masak Masak bareng Iya Siapa yang paling suka masak Aku sih suka masak sih Haiko sih Haiko Aku juga suka masak sih Aku juga suka masak Tapi kayak Mut-mutan Mut-mutan Sama sih Yaudah Sama-sama Suka makan juga Oke Haiko biasanya masak apa Di lokasi Aku masak Pasta Aku simpel-simpel pasta Steak Oh steak juga Steak Untuk rame-rame Berarti dimakan rame-rame ya Enggak sih Mau Tapi kadang Aku karena Masak buat Ya Gak buat semua sih Kita masak bareng itu Oh iya Kita sempet masak pasta Terus kita taruh di Tempat makan Jadi siapa aja yang Makan Apakah cerita ini semakin menarik Atau semakin Mengharukan Atau bagaimana Dan tahukah dengan ending dari cerita itu Nanti akan seperti apa Itu aja Kalau Mengharukan pasti Namanya juga kita kan Membuat satu cerita gitu Kita pengen memberikan Menyalurkan semua emosi-emosi Dari Contoh dari Kita lagi happy Sedih Nangis Kesel Cemburu Semua itu kita tuangkan Lewat love story Dan Ceritanya memang Kalau dibilang makin bagus Pastinya semakin kesini Semakin Berwarna ya Ceritanya Gak hanya disitu-situ aja Sempat ada fase-fase boring Kalau dari gue sendiri Ngerasa Beberapa episode Sebelum Megan sama Aiko masuk Sebelum mereka masuk Memang sempet ngerasa agak boring Alur ceritanya Tapi sejak Mereka masuk Itu dia Memberikan Apa ya Tantangan Suatu yang baru Suatu yang baru So Ya love story Sangat bersyukur sih Bisa dapat support Yang sangat besar Dari Megan dan Aiko Iya Aku setuju Pesan-pesannya Buat penonton Iya silahkan Semoga kalian Gak bosen Sama ceritanya Semoga kalian bisa terus Terhibur Dengan rita yang ada Di love story Terus Tambahin Iya Apalah Apa ya Iya Kaget gue Ya kesan-pesannya sih Yang pasti kita menjanjikan tayangan Untuk semuanya itu Adalah hiburan Terus juga ada sisi dramanya Ada sisi edukasinya juga Yang pasti Terus juga Bersarap semua penonton Bisa menerima Oke Boleh untuk Selanjutnya Gino dan Yasmin Ajakan untuk menonton Silahkan 1,2,3 Go Ayo bareng Coba 1,2,3 Halo teman-teman semua Hai guys Jadi kalian harus Jadi kalian harus terus Menonton story Karena sekarang Ceritanya makin menarik Apalagi ada Megan sama Haiko It's A fresh story sekarang Jadi keep watching Terus kalian dapat tahu Kayak gimana Nanti kelanjutan cerita Love story Yes Benar Apa yang dibilang Yasmin Jangan lupa untuk Nonton terus love story Kami memberikan yang terbaik Love story Dan Semoga Kalian bisa menikmati Setiap episode-episode Love story Semakin baper Semakin menguras air mata Semakin cemburu Semakin kesel Semakin disumpahin Untuk Putus Ya kan Hubungan semuanya ini Kayaknya Gue disumpahin Sudah putus Sama? Oh dillah Sudah putus aja Mendingan Cerai Iya Cerai kan Iya Pokoknya Yang pasti Yang pasti Bikin kalian semua Jadi Trauma Lamping Oke Terima kasih Semuanya Selalu Mudah-mudahan Sukses terus Untuk love story The series Thank you Thank you Amin Terima kasih Yeah Yeah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax